Di malam puncak hut kota Gianyar ke-247, benar-benar menunjukkan Gianyar sebagai inspirasi pelestarian sendi budaya Bali. Setelah sungguhan nyanyian dari artis Bali dan juga para pejabat, dilanjutkan dengan sendera tari kolosal dengan kisah kepemimpinan dari Sri Rama dan Dewi Sita dalam Epos Ramayana. Melibatkan 500 seniman pemirsa sungguhan atraktif dan akrobatik membuat sendera tari ini benar-benar spektakuler. Peribuan warga memadati lapangan Astina Gianyar untuk menyaksikan berbagai hiburan seni budaya dalam rangka hut kota Gianyar ke-247. Melibatkan ratusan seniman, pertunjukan sendera tari kolosal dipersembahkan dari Sanggar Paripurna Blabatu Gianyar. Mengambil lakon ramah sinta, penampilan para seniman sangat memukau tak hanya untuk menghibur untuk masyarakat, tetapi juga para undangan yang hadir termasuk penjabat Bupati Gianyar Ketut Rocinang. Melalui kisah ini, masyarakat dan pemimpin pemerintahan senantiasa berkomitmen membangun serta melestarikan seni budaya di Gianyar. Sangat antusias sekali, jadi betul-betul menunjukkan semangat seninya turun. Jadi seminggu bahkan dua minggu, dua minggu dirangkaikan dari mulai ada perloman sampai hari ini puncak acara dari bud ini, sungguh-sungguh menampilkan pertunjukan seni yang luar biasa. Sejumlah artis Bali juga ikut memeriahkan perayaan ini, diantaranya Sang Divapo Bali De Uli yang berduet dengan Wakil Ketua DPRD Gianyar Ketut Rocinang menyanyikan lagu Bali Santi. Dipertunjukan akhir yang tak kalah menakjubkan, masyarakat kembali dihibur dengan pesta kembang api. Dari Gianyar, Nyoman Astana Ainews melaporkan.